Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian para subscriber para penonton video saya kali ini saya mau break yang kemarin pernah saya unboxing yaitu Ashrok nah itu Ashrok itu teman-teman ya A320M HDV ini problemnya no display banyak sekali Ashrok yang no display ini teman-teman kasusnya kebanyakan no display itu teman-teman nah sebelumnya selamat itu Fitri ya selamat itu Fitri minalai tin berapa izin ini kalau nanti jadi saya upload langsung kalau tidak jadi mungkin tertunda yang jelas disini teman-teman akan saya beri satu pengalaman berbagi pengalaman ya nah ini saya nyalakan tambah sinong enggak ya teman-teman yang lainnya tambah sinong ini setelah saya cek setelah saya cek sekali lagi setelah saya cek ini tegangan RAM PCCM RAM 1,2V itu tidak hadir jadi teman-teman disini letaknya aduh tidak mau fokus disini jadi kuil base ini tidak ada tegangan karena memang penguatnya tidak didorong hidup dikarenakan dua MOSFET ini teman-teman dua MOSFET ini tidak apa ya tidak short tetapi tidak setengah mati setengah mati setengah mati setengah mati harusnya ini bisa kalau di tes ini bukan MOSFET bukan MOSFET tetapi mirip dengan pelolos baterai pelolos baterai sebagaimana yang tersantum dalam motherboard viewer itu hadiah ketika on itu bisa meloloskan 12V ini keduanya ini dan bergantian sehingga membuat seperti apa ya teman-teman ya membuat tegangan gigi gergaji atau gimana gitu ya teman-teman istilahnya ya sehingga mendorong penguat PCCM ini bekerja secara periodik gitu ya karena ini PCCM yang masuk ke IC ini dua dua gitu teman-teman nah ini dari sini juga dari sini kemudian nanti outputnya mendorong penguat ini penguat PCCM ini mengeluarkan daya tegangan 1,2V gitu ya teman-teman dia tidak langsung diatur oleh SLP3 tapi yang diatur langsung ini SLP3 nya VTT DDR VTT DDR nah sini ini itu sedangkan pembangkit PCCM 2,1V ini dia tidak langsung di atur tapi VTT DDR nya yang diatur teman-teman ini akan saya ganti saya upayakan bisa ketemu nanti penggantinya karena kemarin memang saya kira tidak mati sehingga tidak saya belikan ini gitu saya mengira hanya views nya saja tapi setelah views nya saya flash bisa kerja BCH bisa kerja tapi PCCM nya tidak hadir karena kan dua hal ini kita ke board view nya teman-teman kita buka laptop kita ke board view nya oke saya punya board view nya walaupun tidak persis tapi dia mirip ini kita buka teman-teman disini ini tidak sama bersis tapi mirip teman-teman disini teman-teman 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 yang satunya lagi yang ini yang ini yang ini ini juga persis nah persis dia harusnya bisa meneruskan 12 pol tapi ternyata yang sebelah bisa lolos yang sebelah tidak nah ini teman-teman dia sebagai PCCM PCC ini juga PCCM BST Halo teman-teman PBM PCCM sudah mau keluar kemudian VRM CPU enable terganggu terganggu karena ini teman-teman bentar ya saya bentarnya ini kelihatan enggak teman-teman karena ini 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 maaf ada pastanya karena MOSFET MOSFET controller MOSFET controller Prosea Hot Air ini juga terhubung ke controller VRM enable juga terhubung ke Prosea Hot Air ini ternyata agak short short beneran sih tidak tapi agak short sehingga mengganggu daripada VRM enable ini tegangannya hilang karena short disini ini terhubung kesini teman-teman terhubung dengan resistor 0 ohm 2 buah oke ini akan saya cabut saya ganti mudah-mudahan nanti proses pencabutan pemasangan sukses gitu oke skip dulu ya teman-teman ya lalu teman-teman sekalian Alhamdulillah sangat bersyukur setelah penggantian MOSFET tadi teman-teman ya nah disitu disitu ya aduh sini ya teman-teman ya aduh sana itu aduh lalu kita coba pasang processor pasang RAM pasang GPU karena GPU nya eksternal ini prosesor ini pakai Aetron A4 950 jadi non GPU GPU alhamdulillah problem terselesaikan itu teman-teman problem solveit terselesaikan tampil langsung hidup itu teman-teman langsung hidup langsung hidup tempur atur suhu RAM 59 derajat cukup lumayan dingin gitu ya kalau apa AMD kan 60 derajat itu cukup dingin teman-teman itu AMD ETHLON X4950 quad core processor itu teman-teman ya jadi sangat bersyukur problemnya terselesaikan barangnya sudah terpengkalai hampir 3 minggu karena ya terpotong itu fitri itu waktunya itu teman-teman oke yang jelas sudah oke bisa beroperasi kembali tinggal nanti dicoba pakai reason 3200 bisa apa tidak itu teman-teman demikian mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya jadi kalau teman-teman lagi problem asrok A3200 MHDV tidak muncul tegangan PCCM RAM ganti saja PWM controller nya kemudian kalau tidak VRM CPU tidak enable ganti saja MOSFET yang tadi itu teman-teman oke dan ada manfaatnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh